Terima kasih. Selamat malam, Sil. Selamat malam, Di. Selamat malam, Sil. Selamat malam, Sil. Jawab siapa? Kamu ditanya bangga, Kak. Baik, baik kalau kamu tidak mau ngomong, baik. Ini, ini barang-barang kamu telah mau saya masuk di dalam koper ini. Mulai detik ini kamu, pergi dari sini. Dan saya tinggal mobil yang kamu. Jadi bangga kamu mengusir saya. Iya, saya akan mengusir kamu dan akan mencerahkan kamu. Pergi kamu, pergi, pergi, pergi. Hati ku tersimpan, ada rasa bimbang, yang enggan ku ceritakan. Ternyata baru ku sadari, silannya hatimu yang engkau simpan untuk kamu. Aku cinta kepadamu, aku rendu di peluhmu. Namun ku peliru, telah membunuh cinta dia dan dirimu. Engkau pun keliru, menilai arti cinta kita. Yang engkau kira selamanya, aku cinta kepadamu. Aku rindu di peluhmu, namun ku keliru, telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu di peluhmu. Ingin ku akhiri, yang telah terjadi, namun ku keliru, telah membunuh cinta dia dan dirimu. Dan dirimu, aku cinta kepadamu. Aku rindu di peluhmu. Ku ingin ku akhiri, yang telah terjadi, namun ku membawamu kembali. 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 Kenapa memangnya? Enggak boleh. Enggak boleh. Makan. Ayo. Emangnya, belah-belah kemana? Dia, dia sedang sakit. Alah dokter. Kenapa? Kenapa? Pak dokter, gak usah bohong deh sama saya. Saya kan paling pengalaman soal beginian. Soal apa? Hah? Kamu bicara soal apa sih? Soal dokter sama suster mida. Badan saya memang sakit, dok. Tapi feeling saya masih dokter. Feeling saya bilang, antara dokter sama suster mida tuh lagi ada problem. Ya kan? Ya kan? Saya gak ngerti kamu bicara soal apa juga. Jangan-jangan suster mida cuti hamil. Apa? Hamil? Soalnya kan? Dokter sama suster mida kan? Apa sih kamu? Tahu apa kamu? Nah dokter, saya kan lihat sendiri. Coba. Waktu itu dokter sama suster mida ngapain ayo di ruang kerja dokter. Sudah sudah. Dia itu memang cantik. Masih muda lagi. Lagi-lagi emang paling doyan dok sama daun muda. Coba dong kayak saya. Pasti dicampakkan. Kamu mau bilang apa sih Intan? Saya mau bilang kalau dokter sama suster mida tuh top. Cok banget. Soalnya kan pekerjaannya sama. Jadi ya bisa sering mengerti. Gak kayak saya sama Aldi dok. Aldi tuh gak bisa ngerti profesi saya sebagai artis. Hehehe. Tapi saya juga sih. Saya tuh ya paling sebel banget sama Aldi kalau dia lebih milih. Untuk ngatik mesin daripada nemenin saya. Aduh. Jangan bicara dengan airnya. Kamu tuh sudah sakit suka berhalusinasi. Jadi apa yang kamu pikirkan itu semua tidak benar. Paham? Saya sakit. Iya. Kau tidak buat apa kamu dirawat sini? Buat nungguin Aldi. Kan dokter sendiri yang bilang katanya suatu hari nanti Aldi akan jemput saya. Tidak. Dia itu tidak akan menjemput kamu karena kamu sakit jiwa. Jiwa kamu sakit. Karena... Karena kamu telah membunuh mantan suami kamu. Roni Jamal. Gak mungkin. Gak. Kami ingin mencari keterangan semula dengan kasus kematian dokter Sylvie Nuriani. Sylvie? Kapan dia meninggal? Apa sebab kematiannya? Di kamar kosnya karena overdosis obat terlarang. Overdosis? Sylvie? Tidak mungkin pak. Bisa saya tahu di mana anda berada pada malam kejadian itu? Kamu telah membunuh banyak orang. Kamu berbahaya. Saya menolong kamu disini. Karena polisi mulai mencari kamu. Mereka melalui mencurgai kamu. Kamu telah banyak membunuh orang. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Diam kamu. Banyak buktinya. Saya yang tahu dan hanya saya yang bisa mendolong kamu. Saya sudah membunuh banyak orang. Iya. Tapi saya gak ingat. Karena kamu itu sakit. Karena kamu itu sakit. Kamu sakit ingatan dan kamu tidak ingat apa-apa. Saya sakit ingatan. Kalau kamu tidak mau di penjara, kamu harus berhenti ngomong macam-macam dan aneh-aneh. Karena tidak ada yang terjadi apa-apa pada malam itu. Tidak terjadi apa-apa antara saya dengan suster mida. Paham? Tidak terjadi apa-apa antara dokter dengan suster mida. Kamu harus ingat itu baik-baik. Karena kamu sakit dan kamu tergantung pada saya. Saya sakit. Saya sakit ingatan. Gila dong. Gila. Siapa yang gila? Saya gila. Siapa yang gila? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Siapa yang gila? Siapa yang sakit? Siapa yang gila? Anda menuduh aku sebagai pembunuhnya? Sebagai pembunuh Sylvie? Saudara Aldi, dalam hukum berlaku asas praduga tak bersalah. Kami hanya mencari keterangan sebanyak mungkin untuk menegakkan keadilan. Tapi Sylvie adalah temanku, Pak. Sahabatku. Mana mungkin... Mana mungkin aku yang... Justru dalam banyak kasus pembunuhan, biasanya pelakunya adalah orang yang paling dekat dengan korban. Anda masuk dalam daftar tersangka kami, karena kami menemukan nama dan alam Anda di lokasi kejadian. Sebelum Anda mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, boleh aku tahu di mana di makam kami? Aldi sudah datang. Barusan tofon, katanya hari ini datang terlambat karena harus pergi ke makam temannya. Makam temannya? Iya, di kuburan karet. Bu Lucy udah datang? Belum juga Kan pagi ini Bu Lucy ada meeting dengan kantor busat Mungkin dia langsung kesana Sylvie Siapa yang melakukan semua ini? Untuk apa mereka melakukan ini terhadap kita? Monique Ngapain kamu disini? Kamu buntuti aku? Anu di Jadi Bu Lucy yang suruh kamu buntuti aku? Buat apa? Keliatannya dia benar-benar ada perasaan sama kamu, Di Dia ingin tahu semua tentang kamu Latar belakang kamu Pergaulan kamu Sepertinya dia mau memastikan Kalau kamu memang orang yang baik Sebelum dia menyatakan perasanya sama kamu Dunia sudah edan Apa yang membuat dia berpikiran Bahwa aku dengan mudah kan menerima cintanya begitu saja? Dia kan jauh lebih pantas jadi tantaku Saya mohon, Di Kamu jangan ceritakan sama Bu Lucy Kalau saya sudah cerita sama kamu ya Kenapa, Monique? Kenapa kamu harus takut? Kamu kan anak yang punya perusahaan Sementara Bu Lucy dia hanya kerja untuk ayahmu Iya kan? Tapi, Papa sering dengar omongan Bu Lucy Kalau Bu Lucy marah Wah bisa gawat, Bu Lucy bisa ngomong macam-macam Saya takut Jadi karena takut Lantas kamu memilih untuk membuntuti aku? Enggak Soalnya Papa mau ngirim saya untuk sekolah di Jerman Dan saya menolak mati-matian Akhirnya jalan tengahnya saya boleh tetap tinggal di Jakarta Dengan syarat harus meneruskan bisnis keluarga Monique, mungkin sebaiknya kalau kamu bicara semua ini sama ibumu Biar dia menjelaskan semua sama ayahmu Mama saya sudah meninggal, Di Ketika melahirkan saya Maafkan aku Enggak, gak apa-apa Saya cuma minta Kamu jangan sebut-sebut nama saya dengan Mulusi Please, ya Oke Aldi Selamat siang, Bu Katanya kamu abis dari pemakaman temanmu, ya? Iya Saya tuh tebuknya cita ya di atas meninggalnya temanmu Pasti yang meninggal teman dekatmu Soalnya wajah kamu kelihatan sedih sekali Sejak kapan ibu jadi ahli dalam mendebak baja? Gimana kalau kita makan siang? Supaya mending di wajah kamu itu hilang? Maaf, tapi kalau aku lagi stres biasanya aku tidak punya selera makan Kalau gitu gimana dengan makan malam? Maaf, Bu, aku lagi puasa Permisi dulu aku masih banyak bekerjaan Christine, tolong panggil Monik ke ruangan saya Baik, Bu Sikapnya aneh sekali hari ini Mungkin karena temannya baru meninggal, Bu Mungkin saja, tapi... Ya, mungkin juga ada kesulitan lain Kesulitan apa? Hmm, ibu tahu kan Namanya juga problem kota besar Kesulitan uang Dia butuh uang Iya Tapi Aldi bilang ke saya Untuk tidak menceritakan hal ini dengan siapapun Ibu harus janji Untuk tidak menceritakan ke Aldi Kalau saya sudah cerita sama ibu Ya, tolong ceritakan sama saya Kalau bisa saya ingin sekali membantu Aldi keluar dari masalahnya Aldi mau diusir dari rumah kontrakannya Dia butuh tempat tinggal Paling lambat akhir bulan ini Dimana istri saya? Dimana istri saya? Mari mencari istri saya Tidak ada, Pak Enggak ada di mana? Bapak tidak percaya sekali Gimana saya percaya orang yang kerja di sini? Ada apa ini? Siapa dia? Ini, dok Dia suami Suster Hamida Dia ngamuk mencari istrinya Suaminya Suster Hamida? Iya, dok Katanya Suster Hamida pergi dari rumah Dan sampai sekarang dia masih mencarinya Suster Hamida tidak masuk hari ini Tapi, dok Dia tidak percaya Bahkan dia ingin melaporkan ini kepada kepala pimpinan bagian rumah sakit segal Kalian urus saja Kalau perlu panggil polisi Baik, dok Niken 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 Apa, mas? Kenapa? Kamu kok ada di rumah? Kek kerja? Nanti Ini kan hari Jumat Abis surat Jumat beri ke kantor Kamu kok Tuhan sudah pulang yang segini? Ada apa? Nggak Nggak ada apa-apa Kamu bisa bikinkan saya, Pe Ya? Nik Ada telepon untuk saya, enggak hari ini? Nggak ada Ada yang cari saya? Nggak ada Ada apa sih, Pak? Nggak, nggak apa-apa Ini Tanya Kamu kelihatan puncak sekali Kenapa? Sakit Mas Saya harap kamu masih ingat dengan janji kamu untuk tidak menggunakan obat-obatan lagi Kamu habis pakai obat-obatan lagi, ya? Tidak! Jack Ada cewek itu Dualan yuk Barangan Untuk dia cewek gitu Wah Kalau cewek beneran, mana ada malam-malam begini Keluyuran Ayo Neng Sendiri ya Wah Untuklah ada kali Cabut yuk Kemana aku harus pergi? Dokter Eko berjanji akan mencarikan jalan keluar Jalan keluar apa? Semua jalan sudah buntu Aku tidak tahu harus kemana lagi Aku senang Kamu masih mau ketemu denganku Mana tega sih Aku berpisah dengan kamu begitu saja, Pram Saya pikir Kamu serius dengan ucapanmu tempoh hari Ya, setelah aku pikir Apa yang kamu bilang itu ada baiknya juga Lebih baik kita tetap begini Daripada memaksakan menikah Nanti malah timbul banyak masalah Syukurlah Kalau kamu mau mengerti Sekalipun kita tidak menikah Kau adalah satu-satunya wanita dalam hidupku lusi Sejak istriku meninggal Kalau gitu boleh dong Aku mendapatkan hak-hak yang sama seperti layaknya seorang istri Sekalipun kita tidak menikah Tentu saja Katakan saja apa yang kamu mau Aku bisa mengabulkan apa saja yang kamu minta Asalkan Jangan yang satu itu Terus terang aku heran sama kamu, Pram Kenapa sih Kamu takut sekali sama Monik Padahal sejauh ini hubungan kita baik-baik saja Malah belakangannya kita cukup dekat kok Karena dia belum tahu hubungan kita Kalau sampai dia tahu Kamu mau mencoba menggantikan posisi almarhum ibunya Dia pasti akan marah besar Sudahlah Kita jangan mulai lagi Sekarang kamu katakan apa yang kamu mau Aku ingin punya rumah sendiri Selama ini aku kan tinggal sama kakakku Supaya kita tidak perlu ketemuan di hotel terus Boleh kan Ya gak usah yang besar-besar deh mewah-mewah Yang senang-senang aja Aku ada beberapa rumah Di Pondok Indah Di Tebet Dan di Bogor Kamu boleh pilih salah satu Kalau kamu mau Kamu boleh menempatinya Rumah itu kosong Aku bukan cuma ingin menempatinya Tapi aku ingin jadi nyonya rumah Pemiliknya Tentu saja Kamu boleh putuskan Mana yang kamu mau Setelah itu saya akan hibahkan atas namamu Oke Makasih ya Aku akan mengabulkan apa saja yang kamu mau Asalkan Saya tidak mau kehilangan kamu Dan saya harap kamu mengerti Saya tidak mau ada konflik dengan anakku Karena Monique adalah anakku satu-satunya Dan saya tidak mau kehilangan dia Karena wataknya sangat keras sekali Seperti almarhum ibunya Iya, iya, saya mengerti Selamat malam, Non Malam Papa sudah pulang? Belum, Non Jam berapa Jam berapa, Papa perginya? Sepertinya seharian ini belum pulang, Non Non sudah makan? Atau saya siapkan makan malam, Non? Tidak usah Saya tidak lapar Terima kasih telah menonton! 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 Kalau foto ini sampai di tangan Papa Kamu bukan saja akan kehilangan mata pencarianmu Tapi juga akan tersiksa Saya kenal siapa Papa saya Dia tak akan pernah memaafkan pengkhianat Ini akibatnya kalau coba-coba menggantikan tempat Mama dihenti Papa Tak ada yang boleh menggantikan tempat Mama Tahu? 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 Monik? Kamu sudah pulang? Udah dari tadi, Pak Papa cuma bilang sama kamu 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 tidak bisa tunggu Papa Makan aja duluan Karena Papa pulangnya agak terlambat Yaudah Kalau Papa nggak bisa makan bareng Monik Monik harus makan aja sekalian Loh, kok begitu? Kayak anak kecil saja kamu Gelarin Oke Papa harus menemani beberapa tamu dari luar negeri Besok Papa janji akan sarapan sama kamu Oke? Yaudah Selamat meeting Selamat bersenang-senang Selamat nemenin tamu ya, Pak Bye Kenapa harus kamu deh yang ditanyai polisi? Tempoh hari kan ada wanita yang meninggal Kamu juga yang ditanyai polisi Karena mereka yang melihat persamaan Kedua korbannya sama-sama meninggal karena overdosis Overdosis? Apa itu, Di? Overdosis itu kebanyakan menggunakan obat Obat terlarang tentunya Tapi Apa hubungannya kamu dengan obat terlarang itu? Kamu kan bukan pemakaian atau pengedar kan? Bukan kan, Di? Emangnya aku kelihatan seperti tukang teler, huh? Tapi, kalau gitu kenapa harus kamu yang dicurigai, Di? Mereka tidak mencurigai aku Mereka hanya mau mencari informasi saja Dan aku sudah bertekad untuk membantu polisi Supaya pembunuhan Sylvie bisa tertangkap dan hukum Sudahlah Lebih baik kita jangan omongin soal itu lagi Lebih baik kalau kita omongin soal kerjaan Apa, Di? Kerjaan? Kamu sudah dapat kerjaan buat saya? Sudah, dong Makasih, Di Aku sih mau jadi satpam di kantor baru kamu, Di Atau Jadi bodyguard pribadi kamu sekalian Gimana? Bagio Untuk apa sih jadi satpam terus-menerus? Harus ada kemajuan, dong Lah, saya ini bisa apa, Di? Orang sekolahku aja tamat SMA Bisa apa? Di kantarku ada lawangan Sebagai salesman Salah, Suman Apa itu? Salesman itu Penjualan door-to-door Dari pintu ke pintu Marketing Pemasaran Seperti itulah Gak bisa, Di Aku gak bisa kalau kerja seperti itu, Di Mbak Gio Belum dicoba udah nolak Gak boleh gitu dong Kita sebagai orang kan Harus bisa berani Harus bisa terima tantangan Ya gak? Aku ini bisa apa, Di? Aku ini gak punya modal Gak seperti kamu Emang aku punya modal apa? Modal dengkul? Ya, modal tampang Modal keren Ya, gampang melulukan hati orang gitu Jadi itu yang menyebabkan kamu stres hari ini? Ya Suster Hamidah itu Sudah lama ikut dengan saya Saat ini dia ada masalah dengan suaminya Dan mau gak mau saya jadi ikut terlibat secara emosional Saya ikut simpati Tapi kamu kenal dengan suaminya? Dia gak pernah memperkenalkan suaminya pada saya nih Ya Mungkin ada baiknya kalau kamu ada waktu Ajak mereka makan sama-sama Supaya bisa saling mengenal Nanti kalau sudah kenal Kan lebih enak untuk bicara Kamu emang pinter ya? Ada siapa ya? Biar saya ngeliat ya Biar saya ngeliat ya Tidak Astaga Ngapain kamu kemari? Saya gak tahu harus kemana lagi dok Tidak 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 Ini mas Mas ada yang mau dibantu gak? Sudah gak usah nih Saya akan menunggu dia sampai dia tamu Kamu kalau mau tidur-tidur aja Kamu gak perlu ditemenin Enggak, enggak betul Sebentar lagi Jua, dia akan bangun kok Kalau nanti dia bangun, kamu ada disini Malah dia akan malu menceritakan masalahnya pada saya Iya, saya ngerti Saya tunggu di kamar Iya, iya Dulu, Intan mendadak datang ke rumahku Mengacaukan hubunganku dengan Aldi Sekarang, seorang perempuan datang lagi ke rumahku Apa lagi yang akan terjadi nanti? Kenapa suster itu harus lari ke rumahku? Ada hubungan apa dia sama mas Eko? Mith Mida Mith Dokter Dimana saya, Dok? Kamu sekarang ada di rumah saya Dan saya ingin kamu secepatnya meninggalkan rumah ini Maafkan saya, Dokter Saya gak tahu harus pergi kemana Suami saya tahu hal ini Dan dia mengusir saya dari rumah Aku tidak mau semua itu terulang lagi Aku tidak mau orang lain merebut suamiku lagi Bagaimana dia bisa tahu masalah ini? Saya kan sudah bilang sama kamu Saya akan mencarikan jalan keluar Asal kamu bisa menjaga rahasia ini Ayo Saya teledor, Dokter Asal desa kehamilan ini tertinggal di kamar mamji Suami saya menemukan mas Dan menuduh saya Apa kamu gak bisa membantahnya soal itu, Mitha? Saya tidak bisa bermohong, Dokter Saya malu Tuh sekali kamu Sekarang kamu melibatkan saya Buat apa kamu datang kemari? Ke rumah saya Kita kan bisa bicara soal ini nanti Besok Di klinik Saya hanya gak tahu Saya harus bermalam di mana malam ini, Dokter Kamu cari penginapan Seadanya Ya Kalau kamu mau Kamu bisa pakai salah satu kamar yang ada di klinik saya Tapi ingat Jangan lagi kamu sekali-sekali datang ke rumah saya seperti ini Serti kamu Kita cari taksi Kamu harus pergi dari sini secepatnya Duh, yang janji mau sarapan sama-sama Kamu sudah bangun? Sudah Capek, Pak Semalaman suntuk rapatnya Papa ganti baju sebentar Setelah itu Papa akan menemani kamu Untuk makan pagi Gak usah, Pak Lebih baik Papa tidur dulu Istirahat Soalnya kan Papa capek Semalaman suntuk rapatnya Apa maksud kamu? Papa, Papa Memangnya Monik anak kecil Mana ada sih yang rapat semalaman suntuk Yang ada tuh main perempuan Main judi semalaman suntuk, Pak Jaga mulut kamu Papa jaga dulu kelakuan, Papa Monik akan jaga mulut Monik, Pak Sejak kapan kamu berangkur ngajar begini? Sejak lama Papa gak tau aja Kita kan jarang ketemu, Pak Papa gak pernah tau perkembangan anak Papa Apapun yang Papa lakukan Itu bukan urusanmu Semua yang berurusan sama Mama adalah urusan Monik, Pak Apa hubungannya dengan Mamamu? Kamu udah gak sayang lagi sama Mama Papa mengkhianati Mama Papa main perempuan lagi Kelewatan kamu Mamamu sudah meninggal Papa mengergai Mamamu Sampai sekarang ini Papa tidak menikah lagi Demi Mamamu dan kamu Apa itu masih belum cukup Papa memang gak nikah Tapi Papa kawin dimana-mana Kelewatan kamu Monik Ma Hari ini Papa sudah mulai berani menyakiti Monik Pertama Monik disakiti Terus Monik ditampar Ma Berikan Monik kekuatan untuk menyikirkan semua perempuan Yang mencoba untuk menggantikan tempat Mama dan tempat Monik di hati Papa Dalam hidup Papa hanya boleh ada Mama dan Monik Enggak boleh ada perempuan lain Doain Monik ya, Ma Pak Pram gak pernah cerita kalau rumah ini mau dijual Oh ya Bagaimana gue akan menempati Secepatnya Apa boleh saya menjadi pembantu rumah ini Oh sayang sekali Saya sudah punya pembantu sendiri Sebaiknya kamu bicarakan hal itu sama Pak Pram Bos kamu Sebab mulai minggu depan saya sudah mulai menempati rumah ini Dan saya tidak butuh bantuan kamu Rumah ini akan menjadi istana bagiku dan Aldi Anak muda yang penuh gairah dan semangat itu Pasti akan lebih membahagiakanku daripada Pram yang sudah tua Ini kembalanya, Bu Terima kasih ya Belakangan ini saya lihat kamu sering datang terlambat, Di Ada apa? Sepertinya kamu sedang ada masalah Mana ada si manusia yang tidak pernah punya masalah Pasti orang pernah punya masalah, kan? Di, Di, kamu ini memang pintar bicara Tapi saya bukan bermasuk ikut campur Sebagai atasan, saya ingin sekali kamu bekerja secara maksimal Masalah pribadi kamu otomatis akan mengeruhi hasil kerja kamu Makanya saya ingin sekali membantu kamu Aku masih bisa menangani masalahku sendiri, kok Dan ibu gak usah khawatir Aku tidak akan mencampuri masalah kantor dengan masalah pribadi Saya ngerti, kok Sebagai seorang laki-laki, pasti sulit sekali menerima bantuan dari seorang wanita Tapi kamu gak usah sungkan dan gak usah malu Saya ini memang atasan kamu Tapi, di luar itu saya bisa kok jadi teman kamu Maaf, Bu, keliatannya aku masih banyak bekerjaan Sebaiknya aku kembali bekerja Oh, kalau gitu, aku juga lagi ada meeting sih Pram? Aldi, kenalkan ini Pak Pram penghubusan ini Pram, kenalkan ini Aldi, manajer marketing kita yang baru Selamat tinggal, kamu Selamat tinggal, kamu